Masalah itu dalam perbuatan itu Fa'alaikum wa sunnati wa sunnati khulafah Rasidin Mahdiin Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafah Rasidin Untuk tidak terjawab ke dalam perselisihan Untuk menemukan pendapat yang kita berselisi dalamnya Solusinya kembali pada pendapat para sahabat dan sunnah Rasulullah SAW Ustad-ustad Wahabi Indonesia Tampak menjelaskan pada para jemaahnya Bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan Ustad-ustad Wahabi kemudian mengingatkan Agar mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi Karena kata mereka golongan itulah yang benar dan akan masuk surga Ironisnya kemudian Wahabi menuduh syirik mayoritas umat Islam Menurut Wahabi mayoritas umat Islam itu bodoh dan ahli pik'ah Dan hanya Wahabilah yang mengikuti sunnah Nabi Dan sunnah sahabat Nabi SAW Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang suheh Jika ada perpecahan diantara umat Islam Maka ikutilah jemaah atau mayoritas umat Islam Tapi oleh Wahabi mayoritas umat Islam malah dituduh bodoh ahli bit'ah dan syirik Dalam hal ini Wahabi menyalahi sabda Rasulullah SAW Hadis ini adalah salah satu hadis yang tidak pernah kami dengar penjelasannya dari Wahabi Karena hadis ini merupakan hantaman keras bagi kaum-kaum Wahabi Wahabi yang menuritas tapi merasa menjadi wakil Nabi terbantahkan oleh hadis ini Hadis tersebut adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW Inna Bani Israel iftarqot ala ihda wa saba'ina firqoh Wa inna umati setakhtariku ala thintain wa saba'ina firqoh Kulluha finnar illa wahida Wahiya al-jama'a Artinya sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi tujuh satu golongan Dan sungguhnya umatku akan terpecah menjadi tujuh dua golongan Semuanya akan masuk neraka kecuali satu yaitu al-jama'ah Hadis ini didatkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan lain-lain Sanat hadis ini adalah jayit atau bagus Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Dan sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi tujuh tiga golongan Tujuh dua golongan berada di neraka Dan hanya satu yang akan masuk surga Golongan ini adalah al-jama'ah Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah-pecah menjadi banyak golongan Jika hal itu terjadi Ikutilah al-jama'ah Imam At-Tabari Salah satu ulama salah menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Ibn Bapal Bahwa ada perbedaan pendapat mengenai maksud al-jama'ah ini Sebagian ulama'ah mengatakan bahwa arti al-jama'ah adalah as-sawadul aqdam Iaitu golongan mayoritas umat Islam Ulama'ah yang lain mengatakan Al-Ti'al-jama'ah adalah jama'ah para ulama'ah yang menjadi rujukan umat Islam Kalau kita baca sejarah Ulama'ah dari dulu yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam adalah berakidah as'ari Maturidi, bukan ulama' yang berakidah wahabi Dalam keterangan lain Sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Idrus Romli Dalam salah satu srepnya yang berjudul Pemantapan As-Wajah Arti al-jama'ah ada empat Pertama, kolompok yang diberi nama al-jama'ah Kedua, kolompok yang istiqomah mengikuti ijma' atau kesepakatan para ulama'ah Ketiga, kolompok yang memelihara kebersamaan Keempat, kolompok mayoritas umat Islam Kalau kita lihat dan mencoba merenung dengan mendalam Kolompok wahabi bukanlah al-jama'ah Hal ini dikarenakan wahabi tidak disebut dengan al-jama'ah Wahabi tidak konsisten mengikuti ijma' atau kesepakatan para ulama'ah Bahkan disebutkan Ibnu Tamiyah, imam besar wahabi Melanggar ijma' ulama'ah dalam sekitar 60 masalah Wahabi juga tidak menjaga kebersamaan Sesama wahabi saja saling cakar-cakaran Saling membitnahkan dan menyesatkan Wahabi juga bukan mayoritas umat Islam Wahabi adalah faham yang diikuti oleh minoritas Dengan demikian, melihat penjelasan hadis di atas Kita harus mengikuti dan bersama golongan mayoritas umat Islam Karena kata Rasulullah SAW Kelompok yang akan masuk surga adalah kelompok mayoritas umat Islam Sebaliknya wahabi malah menuduh bodoh Ahli bitnah bahkan syirik mayoritas umat Islam Bin Bas salah satu pentolan wahabi kenamaan Dan rujukan wahabi Indonesia mengatakan dalam website-nya Thumma tagayrat al-ahwal Wa ghalab al-jahlu ala aksar al-khalqi Hatta a'ad al-aktharuna ila dini al-jahiliya Bilguluf al-anbiya wal-awliya Wa du'aihim wal-ihtiwa sahbihim Wa ghari dhalika min anwa'i shirk Wa lam ya'rifu makna la ilaha illa Allah Kama arafa maknaha kuffarul Arab Fallahu al-musta'an Wa lam ya'zil hadha syirik yapsu finnas ila asrina hadha Bisababi walabatil jahli Wa bu'udil ahdi bi asrin nubuwa Artinya Kemudian keadaan berubah Kebodohan melanda kebanyakan orang Sehingga mayoritas umat Islam kembali pada agama jahiliya Mayoritas umat Islam buhulu pada para nabi dan para wali Mayoritas umat Islam berdoa beristiwasah kepada mereka Dan melakukan amalan-amalan lain yang termasuk syirik Mayoritas umat Islam tidak tahu arti la ilaha illallah Sebagaimana orang-orang kafir Arab tidak memahaminya Allah lah tempat minta pertolongan Kesirikan ini terus menyebar di tengah-tengah umat Islam hingga sekarang Disebabkan kebodohan yang akut Lihatlah pernyataan bin Bas tersebut Bagaimana dia telah membodoh-bodohkan mayoritas umat Islam Bahkan menuduh mereka syirik dan tidak tahu arti la ilaha illallah Jelas pernyataan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton!